Hai memang sebetulnya ada problem besar dalam lifestyle saya tidak ingin mengatakan milenial itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang tua mereka tapi juga ada hal-hal yang hilang yaitu antara lain bahwa spiritualitas anak-anak milenial sekarang dalam hubungan mereka dengan alam semesta ini berkurang jadi misalnya begini dulu kalau kita makan makanan itu ketika kita makan itu ya kita merasakan ada spiritualitas orang makan ayam itu kita tahu ada hewan di tanah Allah namanya ayam karena sekarang mungkin lihat ayam itu darah kalau di Jogja banyak tapi kalau ini kota besar terus bahwa ada peternak ayam ada makanan ayam ada peternakan ayam ada petani yang bekerja di situ ada kecintaan ibu ketika mengolah ayam mentah bedanya sekarang karena ini kalau makan ayam lebih itu seolah-olah kayak ada sesuatu keluar dari mesin seperti mainan plastik cuman bedanya ini nggak bisa dimakan yang bisa dimakan spiritualitas pada makanan itu sudah hilang dan otomasi kemudian mekanisasi termasuk mekanisasi dalam segala hal itu sebetulnya menyebabkan ada rantai spiritualitas yang terpotong jadi saya kira ini harus dimulai dari pendidikan oleh orang tua pendidikan di sekolah untuk tidak dengan demikian dengan adanya teknologi informasi misalnya kemudian berusaha melakukan dalam otomasi dan memimik meniru realitas yang adalah makhluk Allah yang dengannya kita bisa menjalin hubungan spiritual itu diubah menjadi segala sesuatu yang bersama spiritual misalnya saya kasih contoh saya bergerak di bidang pendidikan juga saya sampai sekarang masih belum bisa menerima apa namanya sistem pendidikan yang memasukkan tablet ke dalam kelas saya bukan bilang bahwa tablet itu enggak punya manfaat positif punya manfaat positif tapi kalau anak-anak di rumahnya sudah pakai gadget di sekolah nanti pakai gadget lagi kapan mereka melakukan sesuatu dengan tangan mereka dan berhubungan langsung dengan realitas yang konkret yang merupakan ayatnya Allah SWT Allah SWT ketika mengatakan pekerjaan yang paling baik itu adalah dilakukan dengan tangannya itu bukan hanya untuk menunjukkan bahwa capek akibat kerja fisik itu berpahala tapi bahwa bekerja dengan fisik kita menyentuh realitas konkret itu melibat spiritualitas itu juga hilang saya kira ya ini perlu kesadaran dari generasi milenial sendiri tapi juga perlu ada perbaikan dalam sistem pendidikan kita yang kadang-kadang lupa terperangkap kedalam modernitas terperangkap kedalam gadget-gadget dan merasa bahwa semuanya itu memberikan manfaat padahal ada banyak hal yang hilang sepertinya seni dan budaya itu kan ekspresi keindahan Allah SWT jadi keindahan Allah SWT itu bermanifestasi dalam segala sesuatu antara lain juga di dalam seni dan budaya sebetulnya alam setelah ini semua memanifestasikan benda Allah SWT tapi secara lebih khusus itu termanifestasikan di dalam seni dan budaya itu dan seni dan budaya ini juga nggak bisa kita bisa pisahkan ada seni dan budaya Islam yang sebetulnya lebih sering itu adalah seni dan budaya Arab seolah-olah seni dan budaya yang mengharap itu bukan seni dan budaya Islam padahal setiap seperti saya katakan setiap manifestasi atau setiap keindahan itu adalah manifestasi keindahannya Allah SWT jadi karena itu ya satu perubahan besar menurut saya kalau semua itu dilupakan kewajiban kita untuk mengembalikan apresiasi terhadap seni dan budaya lokal itu sebagai bagian dari apa penghayatan kita terhadap ajaran Islam yang Tuhannya disebut sebagai Jamin dan pun zaman tadi sebelumnya saya doang rumahnya kaya Kuswaidi itu tadi Mas Azam ngasih tahu saya dengan oh ya dengan datang ke tempatnya Kuswaidi kondok pesantaran Maulana Rumi kita kepingin juga seperti itu kita dapat ilham dari sini dan datang ke sini juga sama mendapatkan ilham untuk suatu saat nanti kita juga ingin mengembangkan pesantaran model sebagaimana kita punya pesantaran virtual tasawuf namanya Nurul Wala Insya Allah suatu saat kita ingin di samping pesantaran virtual itu kita betul-betul punya pesantaran yang kemungkinan besar kalau nanti sudah berhasil kita bangun pesantrennya itu modalnya seperti pesantren Maulana Rumi atau pesantren Kaliopak yang kita sekarang berada di sini ya 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 mohon maaf ini nggak selalu lihat kamera kita bisa lagi dengan kami pantat datang